Terima kasih masih bersama Alia di Tabalong Sport. Sekarang kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Jen dan Kak Haris. Pak Jen, penilaian bapak terhadap kinerja Atid yang setelah melihat hasil kejuruprob kemarin? Gimana tuh penilaian? Ternyata kinerja mereka memang sangat memuaskan. Sesuai ternyata memang hasil itu tidak mengkhianati proses. Tepuk tangan dong, luar biasa ya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Kebalik ya? Hasil tidak mengkhianati proses. Proses itu nanti... Oke, Kak Haris ya? Nah, setelah mengetahui hasil yang dari kejuruprob kemarin, ada Alta Tabalong yang terpilih kan? Iya, ke jurnas. Nah, gimana tuh? Kita akan fasilitasi mereka sebaik-baiknya. Oke. Ya, semaksimal mungkin. Sehingga mereka bisa fokus untuk berlatih, fokus bertanding. Musuh mereka bukan orang sebelah-orang sebelah, musuh mereka hanya dinding. Dinding. Iya, benar. Musuh mereka hanya dinding. Musuh mereka hanya dinding. Di olahraga penyet tebing, musuh atlet itu bukan sayangannya, tapi dinding. Bagaimana cara mereka menaklukkan dinding itu sebaik-baiknya. Oke. Musuh kalian adalah dinding ya. Nah, apa nih tindak-tindak lanjutnya EPTI setelah yang kemarin kan ke jurnas itu mempersiapkan para atlet di event-event selanjutnya? Kita akan terus berlatih. Setiap ada event resmi ataupun ada perlombaan terbuka, kita akan coba ikuti kalau memang memungkinkan. Oke. Karena kan sebagian besar atlet kita ini pelajar. Jadi kita harus juga memikirkan sekolah mereka, pelajaran yang ditinggalkan. Jadi kita juga berkoordinasi dengan sekolah berkait kegiatan mereka di luar sekolah ini. Nah, tadi kan ngomongin masalah usia mereka ya. Beda gak sih latihan mereka sama latihan yang senior sama yang junior? Secara umum sih sama. Tapi juga ada beberapa perbedaan. Yang senior mereka lebih fokus ke latihan senior mereka. Tapi untuk yang latihan tim junior ini mereka ada dilatih secara khusus oleh juga pelatih junior. Oke. Itu yang pentingnya Kak Haris? Ya, untuk pelatihan, untuk senior teknis Kak Haris. Itu gimana untuk Kak Haris? Pelatihan mereka yang untuk senior sama yang junior? Oke. Jadi di dalam penjeterbing kami sendiri, di Tabalong sendiri, pelatihan ini untuk sementara kami gabungkan sebenarnya. Kami gabungkan. Jadi antara pelatihan untuk yang juniornya dengan umum itu kami adopsi sih sebenarnya. Kami silang-silang. Di mana mereka yang dipertandingkan itu lebih banyak kami tingkatkan intensitas latihannya. Kami fokuskan. Di mana ada nomor-nomor yang akan dipertandingkan. Biasanya di situ yang lebih banyak kami pasang. Seperti itu. Entah itu sepertinya di penjeterbing ini sebenarnya umum aja ya. Pola latihan antara yang umum yang dewasa dengan anak-anak itu sebenarnya biasa saja juga terbiasa. Jadi lebih banyak kami penekanannya ke nomor-nomor yang akan dipertandingkan. Bisa kita memakai nomor yang lead ya. Lead untuk yang jarak panjang dengan pengaman ya lebih ke situ lagi. Oke. Intensitasnya sama aja dengan yang umum juga. Terusnya yang boulder yang jarak pendek yang tanpa pengaman tadi itu cuma matras saja. Oh cuma matras saja? Cuma matras. Karena jarak tingginya cuma 4 meter saja. Itu jenis boulder. Dan speed. Ada speed dipertandingkan di kejurnas kemarin. Itu jenisnya WR. Seperti yang ada di Seagame kemarin kan yang cepat dari Indonesia itu. Itu pertandingkan juga di kejurnas kami. Speed World. WR namanya. World Record. Seperti itu. Nah untuk pola latihannya sendiri gimana tuh? Pola latihannya. Pola latihannya. Kita lebih banyak lebih padat itu karena menjelang lomba. Oke. Pola latihan kami ada sistemnya lima hari. Lima hari. Lima hari teknik. Satu hari fisik. Satu hari istirahat. Iya. Satu hari istirahat. Lima satu satu. Lima hari. Untuk latihan rutinnya sendiri gimana? Latihan rutinnya sendiri kami setiap sore. Tiap sore. Tiap hari. Tiap sore. Tiap sore. Setelah sholat asar jam 4 ya. Jam 4 mau mengajak maghrib. Nah setelah maghrib kami off dulu. Yang mau sembahyang, yang mau sholat silahkan. Oke. Sampai menuju isa. Tidak ada latihan. Setelah isa. Ya welcome lagi. Latihan lagi. Sampai. Sampai mungkin jam 12 malam lah. Jam 12. Seperti itu. Setiap hari ya. Di bulan puasa ya. Sekarang jam 10 aja. Iya kemungkinan. Itu kemarin mau menjelang ke jurnas kami. Jadi di bulan puasa itu kami poll kemarin. Di school ya. Di gejot lagi. Di gejot lagi ya. Di gejot lagi ya. Sampai nangis update ya. Saatnya nangis update ya. Saatnya nangis juga. Karena memang kami dalam menjelang lomba ke jurnas kemarin. Kami masih belum ada kepastian. Tanggal. Tanggal dari provinsi untuk mengadakan seleksi itu. Jadi kami kebingungan. Terpaksalah kami. Ya latihan aja dulu. Latihan aja terus. Latihan terus. Supaya terbiasa mereka akan dengan itu. Ya itu tadilah. Alhamdulillahnya kalah kita. Sebagai tuan rumah ke jurnas. Tuan rumah ke jurnas ini setahun sekali. Setiap tahun sekali. Dan. Play hari. Tanah laut. Sebagai tuan rumahnya. Seleksi. Dan juga nanti berkumpulnya seluruh Indonesia. Akan ada di situ nanti. Nah. Ngomongin masalah latihan nih. Apakah mereka itu latihannya ke fisik? Atau apa gimana? Seimbang. 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 Fisiknya jalan juga. Tekniknya juga jalan. Sama. 50-50 persen. Oke. Jadi. Fisik. Seperti biasa. Ada. Hari khusus. Ada hari khusus. Sudah ditentukan. Hari khusus. Dengan jeda nanti. Satu harinya lagi teknik lagi. Satu harinya lagi nanti. Fisik lagi. Jadi. Berjeda-berjeda. Kalau mau ikutan latihan fisik. Bisa. Boleh. Boleh. Kalau mau coba. Kalau mau coba. Saya yang dua meter. Satu meter aja. Ya itu ya. Pakai matras. Pakai matras. Jatuhnya gak sakit. Jatuhnya tetap ke bawah. Ya. Pak. Nah. Pak Aras ini sebagai pelatih ya. Gimana sih. Caranya. Sudah dipastikan kan. Tanggalnya. Ternyata. Atlet ke Jurnas gitu. Nah. Pelatihannya. Gimana. Persiapannya gimana. Kira-kira. Persiapannya. Kita. Kepada kawan-kawan atlet. Juga kita. Kepada tim manajera. Juga sudah. Sudah. Merumuskan. Sudah. Kapan-kapan. Untuk latihannya. Jadi. Eh. Atlet. Lebih banyak. Kita. Post ke. Penyu. Lebih banyak. Post ke penyu. Untuk latihan fisiknya. Dan latihan tekniknya semua. Jadi. Fisik itu mengerjakannya juga di sekitar penyu juga. Tidak terlalu jauh. Jadi sekitar situ. Dengan latihan tekniknya. Dan. Kita juga. Sudah. Melakukan pola latihannya. Dengan. Kemampuan atlet-atlet juga semua. Saya tambahkan ya. Atlet yang fisik itu. Mereka. Lari jogging 30 menit. Dan baru terbanti. Kemudian. Push up. Pull up. Sprint. Sprint. Back up. Back up. Back up. Back up. Semua ya. Semua. Iya. Kalau mau. Nanti coba-coba. Biar fit. Pull up. Restore. Iya. Kalau mau coba silahkan. Itu gimana tuh anak-anakku. Sebelah yang ikut. Di club. Di club. Gimana? Pada capek gak atau gimana? Ya capek sih memang capek. Tapi rame. Rame. Kita banyak kawan. Kita makan enak. Tapi kita juga. Selain kita. Tepisik. Kita juga siapkan. Makanan mereka. Ya. Supremen. Supremen juga ada. Supremen kita sedia siapkan. Sehingga. Kita juga menjaga stamina mereka. Ya. Jaga stamina mereka. Sampai gara-gara tun fisik. Besoknya telep. Tak apa. Silahkan saja. Kalau mau ikut latihan. Bisa saja datang ke tempat kami. Sore. Setiap hari. Habis asar. Setiap asar. Ya. Kalau malam kira-kira bisa gak nih? Malam juga bisa. Kita setelah kisah. Ada angkringan dekat situ. Dekat kita juga ada angkringan. Dekat kolam renang itu kan. Dekat kolam renang. Antara kayaknya punya tebing. Itu ada angkringan. Kalau malam buka dia. Sebentar ya. Jadi enak. Kayaknya saya lebih banyak makan ya. Nanti bingung olahraganya nanti. Tidak apa-apa. Itu sebagian aja. Oke. Kita jeda iklan lagi. Nanti kita sambung. Nah. Mbak Mirsa. Setelah jeda iklan berikut ini. Alia akan hadir bersama dengan atletnya. Nah. Kira-kira atletnya siapa aja. Jadi Mbak Mirsa. Jangan kemana-mana. Tetap di Tabalong Sport. Terima kasih. Tguru 30 D пойдari. Tengahur terima kasih. TidakLY 20 acabat. G 않il dari Karenaakupsi ada, ada konse attesanmu. Beirat dengan berikut ini. Karena saya高avatkan percayaan. Bisa sambungan rumah dan tupunkan. Tidak untuk buat kaki. tidak akan membayar lagi. Gila